Shalom selamat pagi Jemaat Tuhan yang kekasih Shalom Shalom Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini terambil dalam lukas Pasal yang ke 23 Lukas pasal 23 Ayat 42 sampai dengan 43 Lukas pasal 23 Ayat 42 sampai dengan ayat yang ke 43 Lukas pasal 23 Ayat yang ke 42 sampai dengan ayat yang ke 43 Lukas pasal 23 ayat yang ke 42 sampai dengan ayat yang ke 43 Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini Satu, dua, tiga Lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku Apabila kau datang sebagai raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku Di dalam firman Tuhan Nah, Jemaat Tuhan yang kekasih Hari ini kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus yang kedua Dan implikasinya Perkataan itu keluar oleh karena ungkapan Daripada seorang penjahat Yang berada di sebelah kanan Tuhan Yesus Nah, Jemaat Tuhan yang kekasih Kalau saudara dan saya memperhatikan kalimat Tuhan Yesus Dalam ayat yang 43 Di situ dikatakan Aku berkata kepadamu Kepadamu siapa itu? Kepada penjahat di sebelah kanan Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku Di dalam firdaus Saya pikir kalimat ini adalah kalimat yang sangat dalam sekali Mengapa demikian? Ketika Tuhan katakan hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di dalam firdaus Maka kalimat ini memberikan beberapa pengertian Yang pertama Bahwa Allah sendiri Yesus sendiri adalah Allah Dia berdaulat atas keselamatan setiap orang Mengapa saya katakan demikian? Karena penjahat mengatakan Kalau engkau datang sebagai raja Ingatlah akan aku Maka ketika dia katakan Tuhan engkau datang sebagai raja Ingatlah akan aku Tuhan katakan Jangan tunggu aku datang dulu sebagai raja Tapi hari ini juga Engkau sudah bersama-sama dengan aku di dalam firdaus Ketika dia bilang Engkau bersama-sama dengan aku di dalam firdaus Firdaus adalah tempat dimana Roh-roh orang yang percaya pada Tuhan Ada di sana Dan menunggu penghakiman Tuhan Ketika Tuhan datang kedua kali Sehingga firdaus adalah tempat dimana Allah berdaulat di sana Dan keberadaan Allah ada di sana Maka Yesus katakan Jangan tunggu saya datang sebagai raja dulu Hari ini pun engkau sudah diselamatkan Karena engkau bersama-sama dengan aku di dalam firdaus Allah Yesus Kristus Dia berdaulat atas keselamatan seseorang Maka dari sini kita belajar satu hal Kenapa? Jangan pernah kita lihat Seseorang itu Karena lahir sebagai Kristen Kita katakan dia pasti selamat Dan juga jangan sampai Kita melihat dia non-Kristen Kemudian kita berkata bahwa dia Pasti tidak diselamatkan Tidak Yang menentukan akhir Untuk ditentukan diselamatkan itu Adalah Ketika dia tarik nafas satu-satu Bagaimana tarik nafas satu-satu? Sudah hampir pergi ini Tolong dulu Aduh Dan tengah-tengah kondisi seperti itu Tapi disitu dia dilayani secara pribadi Dan akhirnya dibilang Allah Aku percaya kepada Tuhan Dan akhirnya dia menembuskan nafas yang terakhir Itu tandanya dia masih diselamatkan oleh Tuhan Orang ini ada di titik-titik nafas terakhir Tapi di tengah-tengah itu Tuhan katakan Engkau bersama-sama dengan aku di dalam firdaus Kenapa? Karena dia bertemu dengan Tuhan Dia percaya Tuhan adalah Raja Dan disanalah Dia memiliki sebuah kepastian Di dalam Kristus Karena Kristus adalah jaminan keselamatan buat kita Saya tidak terlalu memperpanjangi Tapi ada beberapa poin nanti di belakang Saya akan memperpanjangi itu Yang kedua Yesus ketika dia katakan Hari ini juga kau bersama-sama dengan aku Di dalam firdaus Kalimbat ini Meruntuhkan Banyak problem yang terjadi dalam gereja-gereja Kenapa saya katakan demikian Ketika Tuhan bilang Hari ini juga kau bersama-sama dengan aku Di dalam firdaus Kalimat ini menjadi kalimat yang meruntuhkan banyak problem dalam gereja Kenapa saya katakan demikian Banyak gereja berantem Itu bukan karena dokter Banyak gereja berantem Itu bukan karena hal esensia Tapi banyak gereja berantem Itu oleh karena hal-hal teknis Apa itu? Kalau kamu tidak baptis percik Kalau kamu tidak baptis selam Kamu tidak masasor Betul? Saya bersyukur saya sebagai gereja Yang ada di gereja Oikumene Atau gereja interdenominasi Saya bisa ngomong belakang tentang masalah ini Mengapa demikian? Karena kalau kita ada dalam satu denominasi Denominasi yang mengatakan Baptis percik benar Betul? Gereja Karis batik mengatakan Dan Pantai Kosta mengatakan Baptis selam itu benar Tapi kalau itu yang menjadi hal esensia Tuhan tidak langsung bilang Hari ini juga kau bersama-sama dengan aku dan firdaus Tetapi Tuhan bilang apa? Hei penjahat Kau turun dulu Aku bikin mujizat buat kau Lihat Aku bikin mujizat buat kau Turun kau dari salib ini Pergi disana ada kolam Pergi ke kolam seluar Baptislah kau disitu Nanti penjahatnya bilang begini Siapa yang baptis saya? Baptis dirimu sendiri Baru datang lagi Naik kembali ke salib Baru aku bilang Hari ini kau bersama-sama dengan aku di apa? Firdaus Banyak sekali problem gereja hancur Karena masalah teknis Masalah bahasa rohlah Tidak ada bahasa rohlah dan lain sebagainya Tapi mari kita melihat Keselamatan itu berbicara Iman dan percaya kita pada Tuhan Bukan pada salada Sekali lagi saya teriak dari mimbar ini Baptisan tidak pernah menyelamatkan kita Tapi baptisan harus ada dalam gereja Karena baptisan itu adalah tanda proklamasi iman kita pada Tuhan Amin itu Sekali lagi Tanpa baptisan orang diselamatkan Tetapi kalau kita masih hidup Dan ada kesempatan untuk baptisan Kita harus baptis Karena baptisan menunjukkan proklamasi kita pada tiga arah Arah yang pertama Kita memproklamirkan iman kita pada Kristus Kepada Allah Bahwa kita milik Allah Amin itu Yang kedua Kita memproklamirkan iman kita Kepada setan Bahwa kita bukan milik setan Tapi yang ketiga Kepada baptisan kita memproklamirkan iman kita pada Jemaah Bahwa saya sekarang menjadi anggota Jemaah Amin itu Sehingga dengan demikian baptisan itu penting Tapi baptisan tidak pernah menyelamatkan Kalau baptisan menyelamatkan Maka Yohanes pasal tiga Nikodemus datang sama Tuhan Yesus malam-malam Kemudian Tuhan Yesus bilang Nikodemus bilang apa? Aduh Kamu punya tanda ajaib luar biasa Pasti kau datang dari Tuhan Itu kalau kalimat sehari-hari Apa kata Tuhan? Tuhan Yesus Kalau kau tidak lahir kembali Jangankan maksud sorga Lihat sorga saja tidak Itu kalau kalimat Saya terjemahkan secara Yes Sedaraku Seandainya kalau baptisan menyelamatkan Tuhan bilang sama Nikodemus Jangankan kamu membaca sorga Lihat sorga saja tidak Kalau kamu tidak dibaptis Betul? Tapi kalimat Tuhan tidak seperti itu Tuhan Yesus katakan Kalau kamu tidak lahir kembali Kata yang dipakai bukan baptiso Lahir kembali dalam bahasa Yunani Itu adalah kata kannoten Annoten artinya Karya subnatural daripada Allah Yang menubahkan seseorang Dan menjadikan orang itu menjadi milik Allah Maka Tanpa Lahir baru Seseorang tidak akan pernah diselamatkan oleh Tuhan Lahir baru Itu terjadi satu kali dalam kehidupan orang Kristen Yaitu di mana dia menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka Hal yang bisa menjadi fondasi Buat kita diselamatkan Bukan masalah sarana Tetapi masalah iman kita percaya kepada Kristus Amin itu? Maka sekali lagi Mari kita tidak boleh memperdebatkan masalah teknis Kalau gereja ini menetapkan baptis percit benar Gereja ini menetapkan baptis selam benar Kita tidak boleh mengkafir-kafirkan satu dengan yang lain Ya Nah baptis percit itu kafir Baptis selam itu kafir Tidak boleh seperti itu Oh cukup lah orang lain di luar Kristen mengkafirkan kita Amin itu ya Jangan lagi kita sesama orang Kristen saling mengkafir-kafirkan satu dengan yang lain Padahal itu pun tidak pernah menyelamatkan kita Amin itu Iya Kalau gereja ini menekankan bahasa roh Bersyukurlah untuk itu Kalau gereja ini tidak menekankan bahasa roh Yang bahasa roh tidak katakan kau kafir kau Begitu ya Jangan katakan ini tidak ada roh pedus Saya anggota gereja GPIB di Tanjung Priuk Petra Tanjung Priuk Gereja GPIB Gereja protestan Indonesia Bagian bar Bukan gereja penjual inventaris Belanda Dan itu masih Iya Ada suara-suara yang mengatakan bahwa gereja GPIB Itu gereja yang tidak ada roh pedus Kenapa? Karena setiap kali Datang ibadah Jarum jatuh saja kedengaran Rasanya tidak ada semangat Dan pada waktu itu ada seorang sinode Ketua sinode Yang punya pengaruh dan dia lulus master of theologia Itu dari Calvin Calvin Seminary Dari Michigan Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa Satu-satunya pendeta GPIB yang membuat kebaktian kebangunan rohani Itu dia bikin kebaktian rohani Kebaktian kebangunan rohani itu digelora Temanya Temanya GPIB ada roh pedus Kenapa dia mikir? Karena ada suara-suara yang mengatakan Kalau gereja tua seperti itu tidak ada roh pedus Tapi dengan hoba yang begitu lantang Dia buat altar call Dan banyak orang boleh bertobat Ketika orang bertobat Dia katakan Ini bukti GPIB ada roh pedus Betul ya? Jadi mari kita boleh melihat Semua orang yang ordenasi gereja Pasti punya aturan gereja Tetapi serana-serana ordenasi gereja Tidak menyelamatkan kita Sehingga makanya kita tidak boleh mengkultuskan itu Sekali lagi Kita tidak boleh mengkultuskan itu Tetapi kita mengkunduskan Kristus dalam hati kita Karena dia jaminan satu-satunya keselamatan buat kita Amin itu Bahkan disini kita melihat Hanya di dalam Yesus Kita pasti diselamatkan Bukan melalui serana yang ada Nah mungkin saya serukan satu hal Ini perbedaan protestan dan katolik Mengapa? Kita bersyukur kita gereja oikumene Dan kita harus menyampaikan apa adanya kebenaran itu sendiri Mengapa? Karena kita memahami Katolik Kristus harus ditambah dengan sakramen Kalau kita tidak melakukan sakramen Maka belum tentu kita diselamatkan Kalau kita tidak melalui api purgatori Maka kita tidak diselamatkan Itu aturan-aturan tambahan Tapi kita melihat dan kita betakan Bahwa hanya di dalam Yesus Kita pasti diselamatkan Kalau tidak ada kepastian Tidak mungkin dia bilang Hari ini juga kau bersama-sama dengan atur di dalam Apa? Fedaus Di dalam Yesus tidak insya Allah Betul ya? Betul ya? Engkau percaya kepadaku Insya Allah Engkau diselamatkan Betul ya? Tuhan bilang Minta kepadaku Insya Allah Tidak seperti itu Apakah yang saya mengatakan Walaupun dosa merah Seperti kain apa? Kesumbah 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 atau kain misi? Kesumbah 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 Insya Allah Akan menjadi putih seperti apa? Tidak seperti itu Pasti menjadi putih seperti apa? Buluh domba Maka disini kita melihat Di dalam Kristus Ada kepastian itu sendiri Hanya di dalam Yesus Ada kepastian itu sendiri Maka apa? Ketika kita datang sama Tuhan Tidak ada mudah-mudahan Tapi kita datang kepada Tuhan Itu pasti Dia berikan keselamatan buat kita Nah ini penekanan Daripada ungkapan yang kedua Ungkapan Yesus yang kedua Membawa kita untuk melihat Hanya di dalam Yesus Ada jaminan final Keselamatan itu sendiri Tapi hari ini Saya mau membawa kita Menajak lebih lagi Untuk melihat Ungkapan daripada Penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus Kenapa? Karena ungkapan ini adalah Ungkapan yang uniknya Luar biasa Ungkapan Yesus yang kedua ini Muncul oleh Ungkapan daripada Penjahat yang ada Di sebelah kanan Dan kita melihat Secara khusus Untuk ungkapan Daripada penjahat Yang di sebelah kanan Mari kita buka Kita membaca Ayat yang ke-42 Lukas 23 Bukan kejadian 23 ya Lukas 23 Ayat ke-42 Kita baca sekali lagi Satu Dua Tiga Lalu ia berkata Yesus Ingatlah akan aku Apabila Engkau datang Sebagai Raja Engkau datang Sebagai Raja Jemaat Tuhan yang kekasih Kalau kita memperhatikan Kalimat ini Maka kalimat ini adalah Kalimat Yang mampu melihat Melampaui salib Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita perhatikan Makna salib pada saat itu Memberikan pengertian yang berbeda Dan berlawanan dengan konsep daripada orang Yang pertama Salib pada saat itu Memiliki pengertian bahwa Salib adalah tempat dimana Orang yang memiliki hukuman Memiliki kejahatan yang begitu jahat Itu disana dia digantung Salib adalah tempat dimana Orang-orang yang jahat digantung disana Yang kedua Salib adalah Tempat dimana Tidak ada kehidupan Karena ujung daripada salib adalah Kematian itu sendiri Yang ketiga Salib adalah tempat dimana Tidak ada lagi mujizat disana Tidak terdengar mujizat disana Walaupun Yesus adalah Allah Tapi dia tidak pernah membuat mujizat Dalam kasat mata Di tengah-tengah kondisi salib itu Selanjutnya Salib adalah tempat dimana Tergantung orang yang tidak dapat Menolong dirinya sendiri Bagaimana menolong dirinya sendiri Kaki dan tangannya diikat Kaki dan tangannya dipaku Bagaimana dia bisa menolong dirinya sendiri Selanjutnya Salib adalah tempat dimana Semua ejekan Semua olokan Semua celaan Semua sumpah serapah Semua makian Semua dihimpun disana Kepada siapa? Kepada pribadi yang disalibkan disana Tapi di tengah-tengah kondisi Pengertian salib seperti itu Ada satu suara Yang muncul Dari atas salib yang berbeda Dari semua suara-suara itu Suara itu mengatakan Jika engkau datang sebagai raja Ingatlah akan aku Pertanyaan saya Ketika dia bilang Kalau engkau datang sebagai raja Apakah pada saat itu Dia melihat Tuhan Yesus sedang pakai makotak Sebagai raja? Betul pakai makota Betul ya? Ada yang bilang enggak Pakai makota Makota apa disana? Makota duri Apakah seorang raja harus memakai makota duri? Seorang raja memakai makota yang mulia Seorang raja memakai makota yang agung Tapi disini dia melihat Bahwa Yesus adalah raja Mengapa kalimat itu keluar? Kita melihat bahwa Orang ini Bukan orang yang sungguh-sungguh pada awalnya Setia sama Tuhan Tetapi ketika Tuhan mengubahkan Hatinya Tuhan mengubahkan imannya Tuhan mengubahkan konsep perpikirnya Dia memberikan suara yang berbeda Di tengah-tengah kondisi itu Mengapa? Karena disini Kita melihat Bahwa Tuhan Yesus sendiri Menjadi pribadi Yang sungguh memiliki hubungan Dengan Penjahat ini Mengapa saya katakan demikian? Karena penjahat ini Sebelum berbicara kepada Yesus Apa jawabannya kepada penjahat di sebelah kiri? Penjahat kiri katakan Kalau engkau sebagai Mesias Apa? Selamatkan dirimu dan selamatkanlah Kami Apa kata penjahat di sebelah kami? Apa kata penjahat di sebelah kami? Waduh Yang dari danemoh yang tergoyang-goyang Peris tanah katakan Biar semua yang tahu Apa kata penjahat di sebelah kami? Kita layak menerima hukuman ini Betul? Karena itu sesuai dengan perbuatan kita Tetapi orang ini Betul? Apa katanya? Orang ini apa? Kita berbicara yang salah Dari mana dia tahu Tuhan Yesus Tidak berbuat salah? Kita melihat di atas Kayu salib ungkapan yang pertama Tuhan Yesus katakan apa? Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang Mereka terbuat Ini kalimat yang mulia Dan itu menyentuh pribadi ini Dan pribadi ini mengalami Impat daripada Doa Tuhan Yesus pertama Doa Tuhan Yesus pertama Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka terbuat Maka dia menyedari Dia berdosa Dia menepatkan pengampunan daripada Tuhan Ketika dia menepatkan pengampunan daripada Tuhan Suara Suara penjahat ini Berbeda dengan suara yang ada di sekelilingnya Suara yang ada di sekelilingnya mengejek Suara yang ada di sekelilingnya menghina Suara di sekelilingnya mencercah Tapi satu suara yang turun dari saling Adalah suara yang memuliakan Allah Amin itu Suara yang melihat oleh Yesus adalah Raja Suara yang meninggikan Allah Maka saudaraku Mari kita boleh sungguh lagi melihat iman yang besar ini Mengapa saya katakan demikian? Seringkali banyak orang berkata begini Pak Pendeta aku jatuh begini karena lingkungan Pak Pendeta aku karena begini oleh karena keluarga Pak Pendeta aku rusak begini oleh karena Orang tuaku Aku rusak begini oleh karena lingkunganku Saudaraku Kalau itu menjadi alasan Penjahat di sebelah kanan ini tidak berkata Jika kau datang sebagai Raja Dia bisa diserap masuk ke dalam lingkungan suara-suara itu Tetapi dia tidak mengikuti suara itu Oleh karena dia sudah dibaharui Oleh karena dia sudah diampuni Oleh karena dia sudah memiliki cara pandang Tuhan Maka dengan demikian Orang boleh berkata seperti itu Tapi aku tetap memandang dia adalah Allah Saudaraku Bukan ke akhir-akhir ini dengan media masa yang begitu luas Kita bisa membaca dengan leluasa Bagaimana orang menghujat Kristus bukan? Banyak sekali Secara manusia ketika saya membaca Baik di Facebook dan lain sebagainya Orang mengjina dia Menganggap dia gay Menganggap macam-macam sama dia Dalam hatiku saya nangis Tapi sambil saya nangis Saya katakan itu kata mereka Karena mereka belum tahu tentang siapa itu Yesus Tapi saudaraku Ketika kita mengalami hal-hal seperti itu Kita mengalami tantangan seperti itu Jangan sampai kita tersisap masuk ke dalam suara-suara seperti itu Tapi mari kita boleh memiliki satu suara yang berbeda Sebagaimana suara daripada salib Dari penjahat di sebelah kanan Yaitu kita tetap memandang Yesus adalah Raja Karena di dalam dia ada kepastian keselamatan Karena di dalam dia kita diselamatkan Karena melalui jaminan dialah Kita boleh memperoleh soga yang kekal itu Maka apapun yang terjadi Orang boleh mencelai Yesus Orang boleh melihat secara negatif Tapi mari kita sebagai umat Tuhan Kita memandang Yesus adalah Dia adalah Allah Dia adalah Tuhan Dan Tidia adalah Raja kita Cuma Tuhan yang terkasih Fokuskanlah hidup kita sama Tuhan Jangan sampai Jangan sampai Hanya karena jabatan kita meninggalkan Yesus Ya saya ulangi lagi Jangan hanya karena popularitas kita meninggalkan Yesus Jangan hanya karena teman hidup Kita meninggalkan Yesus Sekali lagi Jomblo itu tidak dosa Saya ulangi lagi Jomblo itu tidak dosa Betul ya? Walaupun lama jomblo itu lebih baik Daripada menjadi piala bergilir Ingat kalimat saya ini? Jomblo itu tidak dosa bukan? Kok tunduk-tunduk semua ini? Dia jomblo lama Tapi sekali dapat Dapat dari Tuhan Amin itu Iya Itu penting sekali Jangan hanya karena susah-susah Ada yang bilang begini Aduh dulu Pak pendeta Sebelum saya setia melayani Tuhan di depan ini Aduh rasanya Saya berlirik begini ada Lirik begini ada Kelirik depan ada Gampang sekali Tapi setelah jadi pelayan Tuhan Aduh susahnya minta ampul Dapat Satu aja gak dapat-dapat Sekali lagi jomblo itu tidak Tapi sekali dapat-dapat dari itu Jangan jadi piala bergilir Tidak boleh Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat satu hal Ada suara yang berbeda Daripada salib itu sendiri Suara disana penuh dengan celahan Suara disana penuh dengan kejahatan Tetapi orang yang diselamatkan oleh Tuhan Memiliki suara yang berbeda Saudaraku Satu kesaksian akhir-akhir ini Yang menunjukkan iman Kristen yang luar biasa Apa itu? Masalah EKTP Betul? Betul itu? Itu kan sudah terbuka Jadi kita bicara Saya tidak bicara politik disini Tapi satu kesaksian Ada satu pribadi Yang dikatakan oleh KPKA Dia bebas daripada Masalah itu Siapa? Kita tidak mengabungkan orang Tapi dia adalah orang yang beriman sama Tuhan Dan dia berkata Saya tidak mau ikut terlibat dalam hal itu Saya percaya Kalau dia tidak takut Tuhan Kalau dia bukan orang yang beriman sama Tuhan Kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan Maka pasti dia terhisap dalam suara terbanyak ini Betul? Tetapi dia berkata tidak terhadap dosa Dia berkata tidak terhadap kejahatan Dan itulah suara kebenaran gereja Gereja tidak boleh terhisap dalam kejahatan Gereja tidak boleh terbawa dalam alus dosa Tapi gereja harus berdiri teguh Berdiri dalam kebenaran Menjunjung tinggi Akan Allah Yesus itu yang adalah Allah itu sendiri Dan menjunjung tinggi kebenaran Karena kita sudah meyakini Kita sudah diselamatkan dari dosa Oleh karena karya Kristus yang adalah Allah Dia sudah berikan kepastian keselamatan bagi kita Maka kita tidak boleh menyianyiakan keselamatan itu Dengan mencumpulkan diri kita Masuk di dalam dosa Mungkin saudara berkata begini Tapi kan siapakah kita yang bisa hidup kudus selamanya Saya berikan Sebuah pemikiran bagi kita Apa beda babi dengan domba Ketika masuk di dalam Lumpur Kalau babi datang masuk ke dalam Lumpur Dia tetap betah disana Betul? Jampak-jampak disana Tidur-tidur Guling-guling Dan lain sebagainya Sampai dia keluar itu Sudah tidak kelihatan Tapi domba bagaimana? Jatuh langsung dia lari keluar Pergi cari air pasal apa? Bersihkan dia Kita ada ke Kristina yang mana? Aduh pak Aku sudah terlanjut jatuh Biar jatuh-jatuh Jatuh aja Aku sudah terlanjut bahasa apa? Membebas aja pak Iya kan? Jadi apa? Kadang-kadang kita menerah dengan situasi Betul? Mari kita menjadi domba Mungkin kita pernah jatuh Tapi kejatuhan tidak menjadi alasan Untuk kita terus jatuh disana Tetapi salib Kristus menjadi alasan Untuk kita boleh bangkit Daripada setiap kejatuhan kita Dan kita dikuduskan oleh Tuhan Jadi sekali lagi Iman Kristian tidak pernah menjadi minoritas Tetapi iman Kristian akan tetap menjadi mayoritas Dimanapun kita berada Karena iman bersama dengan Allah Allah tidak pernah menjadi minoritas Tapi Allah tetap menjadi apa? Mayoritas dalam hidup kita Kemana pun kita pergi Kita sungguh membawa suara kebenaran Suara Yesus itu sendiri Sehingga dengan demikian Dunia tidak menghancurkan gerejanya Tapi gereja tetap menjadi terang Di tengah-tengah dunia yang gelap ini Hal yang kedua Yang kita bisa lihat disini Tidak hanya kita melihat Iman yang luar biasa Oleh karena orang ini memiliki Suatu ucapan yang berbeda dengan lingkungan Dan pengertian salib Dimana dia tetap melihat Yesus adalah Raja Ketika Yesus hanya memakai makota Duri Dan dia tetap melihat Yesus adalah Raja Walaupun dia hanya melihat Paku menembus tangan dan kaki Dan tombak menembus lambung daripada Yesus Dia tetap memandang Yesus adalah Raja Masihkah kita melihat Dan memiliki konsep seperti itu Hal yang kedua Yang bisa kita lihat disini Sesuatu yang luar biasa Dari ungkapan orang ini Tidak hanya Tidak hanya Dia melihat Dengan Membuktikan bahwa Yesus adalah Raja Melalui perkataan yang berbeda dengan Suara-suara pada saat itu Tapi yang kedua adalah Dia mampu Percaya kepada Yesus Ketika Dia mampu percaya kepada Yesus sebagai Raja Ketika Yesus ada di tengah-tengah kondisi Sepertinya tidak berdaya Saya ulangi kalimat ini Dia tetap melihat Yesus sebagai Raja Walaupun Yesus ada dalam kondisi Yesus tidak berdaya Kenapa kelihatannya tidak berdaya Kenapa? Karena Kalau dengan realita Sebelumnya Yesus pernah membuat mujizat yang luar biasa bukan? Dikasih makan 5 ribu orang dengan 5 loti dan 2 ikan Kemudian menghentikan Gelombang laut Angin taufan dihentikan Menyembuhkan orang Membangkitkan Nasarus yang sudah mati Berapa hari? Berapa hari? Saya bilang begini bukan berarti 5 Saya bilang begini bukan Cepat sekali kalau begitu Saya bilang begini Itu peace namanya Oke ya Berapa hari? Lasarus di dalam kuburan berapa hari? Siapa pendetanya? Mayu Sampai jindat saya dipukulnya Ya berapa hari di dalam? 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 hari di dalam Udah bawa busuk itu Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang apa? Hey Lasarus Bangkitlah, keluarlah, bangunlah Bangkitlah, keluarlah Bangkitlah, keluarlah Minggu depan Minggu depan kita sudah ulang tahun keempat ini Hanya Lasarus ada susah Gak tau Sementara Tuhan datang Kita harus berurusan yang Lasarus Hal Lasarus keluar Keluar lah Betul? Bagaimana Lasarus keluarnya? Salto Hah? Keluar dia Sedangkan tidak percaya Dia keluar begini Sampai panggungnya harus binta baru Kenapa begitu? Karena pada saat itu Kain kafan masih melirik Seluruh tubuhnya Baru setelah dia keluar Tuhan Yesus bilang Kepada orang-orang itu Bukalah kain kafannya Mungkin ada pertanyaan yang muncul Kenapa kebang mati saja Tuhan kasih hidup Kain kafan Tuhan tidak bisa buka Itu nanti Pengertian yang lain Hadirilah banjir Lalu lama nantinya Tuhan Yesus bangkitkan Lasarus Tapi mengelapati kayu salib Dia tidak bisa turun Daripada salib itu sendiri Di sini kita melihat Yesus akan tidak berdaya Yesus akan tidak bisa Buat apa-apa Tapi di tengah-tengah Kondisi ketidakberdaya Orang ini mampu melihat Yesus adalah Raja Mampu melihat Yesus adalah jaminan Keselamatan itu sendiri Maka dia berkata Kalau kau datang sebagai Raja Ingatlah akan Aku Saudara Tuhan Apakah di tengah-tengah Ketidakberdayaan kita pun Dan Kita masih melihat Yesus adalah Allah Yang kedua Apakah di tengah-tengah Tuhan Diam sekalipun Kita mengalami pergumulan Kita mengalami tantangan Kita mengalami hambatan Kemudian kita berseru Sama Tuhan 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 Kenapa Siko Aku sudah berdoa 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 Sampai saat ini Engkau tidak jawab-jawab saya Kemudian kita bilang Sama Tuhan Tuhan Kau tidak berkuasa Kau tidak mengasihi saya Ada saja Tuhan Dia Tuhan memelihat Sejauh malam Kedewasaan iman Kita akan bergantung Pada Tuhan Di tengah-tengah Tuhan Dia Maka Tuhan Diam Bukan berarti Tuhan tidak ada Amin Tuhan Diam Bukan berarti Tuhan tidak berkarya Tapi Tuhan membiarkan kita Untuk mendidik kita Untuk semakin melihat Karya Tuhan yang besar Dalam hidup ini Saya tidak tahu Pergumulanmu saat ini Saya tidak tahu Sejauh mana rumah tanggamu saat ini Saya tidak tahu Sejauh mana pekerjaanmu Saya tidak tahu Bagaimana hubungan cinta Kasihmu dan kekasihmu Saya tidak tahu Bagaimana relasimu Dan keluarga di Indonesia Aku tidak tahu Sejauh mana Pergumulan sakit Penyakit yang kau alami saat ini Tapi saya percaya Satu hal Tetap memandang Bahwa Yesus adalah Allah Jangan menjadikan semuanya Menjadi alasan Untuk kita berkata Bahwa Tuhan tidak berdaya Tapi mari kita terus Memandang pada Tuhan Karena di ujung Daripada itu Ada jalan keluar Yang Tuhan sediakan buat kita Amin itu Maka jangan putus asa Dalam hidup ini Ketika kita memandang Jalan Tuhan Kenapa? Karena penjahat ini Sebenarnya tidak melihat Tuhan Yesus Membuktikan kuasanya Tapi di tengah-tengah Tuhan Kita membuktikan kuasanya Biar tetaplah Memandang Yesus adalah Allah itu sediakan Banyak gereja Seringkali merekankan Mujisat, mujisat, mujisat Mujisat Betul Mujisat itu Masih ada sampai saat ini Sampai saat ini Kedua kali Tetapi kalau kita Mau lihat hidup ini Hidup ini Sebagian besar Berjalan bukan karena Tuhan tuntun Semuanya dengan mujisat Tapi Tuhan tuntun Semuanya hanya dengan Providencia Allah itu sendiri Mujisat itu adalah Intervensi Allah Untuk melakukan sesuatu Yang berbeda dengan Hukum Allah Dari Providencia Allah Yang menghidupi Hidup kita Dengan semua Tata aturan yang ada Dan hukum alam sekalipun Dia pakai Untuk memelihara Hidup kita Maka jemaah Tuhan Yang kekasih Jangan pernah berteriak Pada Tuhan Oleh karena Sebuah pergumulan Seakan-akan Tuhan Tidak tolong kita Kalau demikian Bagaimana pergumulan Dari para penjahat Di sebelah kanan Dia punya pergumulan Yang begitu dasar Dan melihat Tuhan Seakan-akan tidak berdaya Tapi dia tetap Memandang bahwa Tuhan Adalah Raja itu sendiri Mari kita boleh melihat Poin yang kedua Poin yang ketiga Akan menuju Kepada satu kehidupan Setelah kematian Amin itu Karena salib Adalah kematian Tapi bagi orang ini Salib ini Hanyalah jembatan Kepada Dari Yesus Jembatan oleh Yesus Untuk menuju Pada satu pemerintahan Sebagai Raja Yang akan memerintah Dalam kaitan dengan Pemerintahan secara utuh Baik secara rohani Maupun secara jasmani Jadi salib Atau kematian Bukanlah akhir Dari pada hidup kita Bahkan sekali lagi Kalau kita kehilangan Kekasih-kekasih kita Jangan meratap Habis-habisan Dan seakan-akan Kita tidak punya masa depan Kenapa? Karena kematian itu Kita bukan meninggal Tapi kita meninggalkan Dunia ini Dan berpindah Pada syurga itu sendiri Bahkan jemaah Tuhan Yang kekasih Orang ini mampu melihat Melempaui salib Dan dibalik salib itu Ada sebuah kehidupan Di sana Makan Dia mampu melihat Bahwa dibalik salib ini Yesus akan datang Sebagai raja itu sendiri Bahkan dia juga melihat Salib yang dimana Dia tergantung Adalah tempat dimana Merupakan satu jembatan Untuk dia akan Memalami Kehidupan bersama dengan Yesus sebagai raja itu sendiri Maka kalimat Dan kalimat yang sangat agung Yang keluar daripada Seorang penjahat Dia mampu melihat Menembus kematian Dan di sana Dia menemukan Sebuah kehidupan di sana Baik untuk Yesus Maupun kepada dirinya sendiri Maka mari Kalau saudara Mengalami pergumulan saat ini Bersyukur untuk itu Karena nanti di syurga Kita tidak lagi Mengalami namanya Pergumulan Ada yang datang sama saya Pak Pendeta Kau saya punya pergumulannya Banyak sekali Apa jawaban saya Bersyukur Karena itu tanda Yang kau masih hidup Bagaimana kau sudah mati Seperti ini Kau masih bisa punya pergumulan Kau tidak punya rasa Apa-apa lagi Semuanya sudah Tidak lagi berbahaya Kau tidak lagi punya pergumulan Tapi kalau kita punya pergumulan Itu tandanya Kita masih hidup Maka kalau ada pergumulan Katakan aku masih Hidup Maka jemaah Tuhan yang kekasih Mari kita boleh belajar Satu hal Bahwa hidup saat ini Akan menentukan hidup yang ada di sana Kita bersyukur Sebelum penjahat ini meninggal Dia sudah menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan dia meyakini Ada keselamatan di sana Pasti Pasti ya Bukan insya Allah Pasti Pasti Masa seseorang Pasti ada keselamatan di sana Karena hidup bersama dengan Yesus Tuhan Yesus katakan Hari ini juga Engkau bersama-sama dengan Aku Di dalam Firdaus Dari bagian ini Sebelum saya tutup Saya ingin menjelaskan Tentang istilah Firdaus Firdaus beda dengan Sorga Karena sorga Sorga Itu dalam bahasa Yunani Kata yang dipakai itu adalah kata Kurano Tetapi Firdaus adalah tempat dimana Tempat persinggahan Kemudian Neraka Dengan Hades itu berbeda Karena neraka itu bisa diterjemahkan Dengan kata Abisos Abisos itu adalah Jurang tak berdasar Dan Hades Adalah tempat dimana Roh-roh Orang yang tidak percaya ditampung Dan menunggu Yesus datang kedua kali Di sana penghakiman terjadi Orang yang tidak percaya pada Tuhan bangkit Tapi tanpa adanya pemulihan Perubahan tubuh kemuliaan Dengan tubuh yang fana Rohnya masuk kembalinya Kemudian orang yang percaya sama Tuhan Itu bangkit Yang sudah mati Bangkit Kemudian mengalami transformasi tubuh kemuliaan Rohnya masuk kembali pada tubuhnya Roh yang ada di Firdaus Kemudian mereka terangkat Menyambut Yesus di awan-awan Dan akhirnya mereka turun bersama dengan Yesus Dan bangga tentara Sorga Turun Dan mereka datang untuk menghakimi Orang yang tidak percaya Bahkan dikatakan Orang yang mati di laut Laut menyerahkan mereka kepada Kristus Dan di sana mereka juga mengalami Penghakiman Dan yang menghakimi mereka Yesus bersama dengan orang yang percaya Itu menghakimi orang yang tidak percaya Dan orang yang tidak percaya bersama dengan setan Dijebloskan ke dalam neraka Di sana mereka mengalami Penghakiman yang kekal Sedangkan ketiga itu terjadi Selesai Kemudian orang percaya Mengalami penghakiman Tak tapu Apa itu penghakiman? Penghakiman di situ bukan berbicara Kau masuk neraka Kau masuk sorga Tapi di situ terjadi Terjadi pembagian upah Berdasarkan pelayanan Dan jeritaya Yang kita kerjakan Selama kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Di dalam dunia ini Maka bersyukur Karena hanya latihan Engkau harus menerobos Hujan Dan engkau ada di sana Setiap titik Titik-titik hujan Ditampung di hadapan Tuhan Dan menjadi upah bagi kita Maka sadaraku Ketika kita melayani Kita bukan melayani Untuk pendeta Kita melayani Bukan kita melayani Untuk kecuam majelis Kita melayani Bukan kita melayani Untuk pendeta Aksumi sebagai kemalah pusat Tapi kita melayani Kepada Tuhan Dan Tuhan memperhitungkan Itu menjadi upah kita 1 Korintus 15 1 Korintus 15 Mengetahkan apa? Dia telah selalu Dalam pekerjaan Tuhan Karena jeripayamu Tidak akan apa? Siasi Betul ya? Kalau begitu Jangan sampai saudara bilang begini Ya udah Aku mau lihat aja dulu Itu apa itu? Perakiran cuaca Kalau pas hujan Saya telepon Pak Adi Tolong jadwalkan saya Untuk latihannya Kenapa? Karena Pak Pendeta bilang Saya titik-titik hujan Yang mengenal saya Itu akan ada upahnya Kalau enggak cera Saya enggak mau Katanya begitu Itu bukan Jangan terlihat Jadi orang samin Seperti itu Tapi setiap jeripayah Yang kita Korbankan dalam pelayanan Itu diperhitungkan oleh Tuhan Saya tekankan ini Oleh karena Kemarin baru ada Pembinaan majelis Dan Ada beberapa majelis Yang tidak hadis Karena itu Saya memang Mampungkan oleh Tuhan Bahwa selesai ibadah ini Majelis yang Belum masuk Dalam pembinaan Nanti akan ada Pembinaan selanjutnya Selesai ibadah ini Oleh sebab itu Jemaat Tuhan Yang terkasih Mari kita boleh belajar Dari penjahat ini Yang pertama Dia seorang Yang luar biasa Dia mampu Menyuarakan suara Yang berbeda dengan Suara yang daripada Salib itu Yang kedua Dia mampu melihat Yesus sebagai Raja Di tengah-tengah Ketidakberdayaan Yesus Dan yang ketiga Dia mampu melihat Melalui salib Yesus Ada sebuah kehidupan Di sana Baik bagi Yesus Maupun bagi dirinya Oleh sebab itu Kita harus diperbagi Dalam hidup ini Saya tutup dengan Satu statement Pergumulan hidup kita Dalam setiap Perjalanan hidup kita Tuhan tidak terlalu Mementingkan hasil Akhirnya seperti apa Tapi Tuhan Lebih mementingkan Proses Dalam hidup kita Mengapa proses Karena Tuhan Sedang memproses Cara pandang kita Kepada Tuhan Maka lebih banyak Tuhan mengizinkan Proses terjadi Dalam hidup kita Supaya cara pandang kita Kepada Tuhan Diubahkan oleh Tuhan Sehingga di dalamnya Apapun yang terjadi Yang mehempaskan hidup kita Kita tidak tergoyahkan Oleh karena Cara pandang kita Kepada Tuhan Sungguh diubahkan oleh Tuhan Tergantung Kita mau diubahkan Oleh Tuhan Apat tidak Hari ini Firman Tuhan Berbicara buat kita Teguhkan hati kita Untuk terus memandang Pada dia Apapun yang terjadi Kita terus memandang Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan Raja dalam hidup kita Mari kita tunggu Kepala yang kita berdoa Bahwa Yesus adalah Tuhan